Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Menteri Agama Periode yang kemarin menyebut prestasi kursolah itu karena cinta beliau yang luar biasa kepada dunia pesantren dan utamanya Tebu Hiram. Maka aku minta kepada anak-anakku semua, engkau sekarang bernafas, hembuskanlah nafas kalian itu dengan sepenuh-penuh rasa cinta di dalam jiwa dan hatimu untuk kursolah, untuk Tebu Hiram, untuk Republik Indonesia dan untuk semuanya. Cinta itu ada dua dimensi, satu Ar-Rahman, kedua Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah cinta yang meluas dan Ar-Rahim adalah cinta yang mendalam. Dan Allah memilih dua sifat cinta itu untuk menjadi icon utama dari karakter beliau. Tidak ada bismillahil-kohar, tidak ada bismillahil-kohar, tidak ada bismillahil-kohar, tidak ada yang ada bismillahil-rohmannil-rohim. Oleh karena itu, seluruh yang kita alami dalam kehidupan ini, apakah dalam konteks keluarga, masyarakat, negara, alam semesta dan dunia, Di dalam satu cara pandang Itu semua karena Allah Punya kerentek Kalau bahasa jawanya untuk melakukan Percintaan dan kalau dia Ingin bercinta maka dia harus menitakan Fiat kedua ketiga dan seterusnya Maka dia bikin makhluk Dia bikin Nur Muhammad sampai ke kita sekarang Dan Allah kemudian Melakukan percintaan Makanya Orang sholat Orang mengikuti kanjeng nabi itu Satu-satunya landasan adalah Karena Jadi alasan kita sholat Alasan kita bikin pesantren Alasan kita ngurusin Indonesia Alasan kita kawin Alasan kita beranak cucu Bertani dan apapun saja adalah Karena Kita cinta kepada Allah Dan metodenya adalah oleh Allah Allah disuruh mengikuti kanjeng nabi Maka kita menjadi khalifah Di belakang kanjeng nabi Nah Maka Allah menciptakan makhluk Dari Nur Muhammad sampai apapun saja Berkembang Mengurai Memuai Dan Masterpiece atau yang paling indah Yang paling Unggul Yang paling dasar dari seluruh citaan Allah Adalah kanjeng nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oleh karena itu Untuk Supaya kita Sama gusolah ini Berada di dalam satu aura Yang tepat Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti kita Harus salawatan Barang satu salawatan untuk gusolah Karena Enaknya kita yang bukan Muhammad ini Enaknya apa Kita itu kalau Menghadap Allah kan Tidak bisa diandalkan Terus mesti gak lulus Taya are-are Mesti gak lulus Kakian dusol Kakian maksiat Kakian ngerasani wong Kakian guli Kakian medsos Kakian gadel Maka Allah menawari cara yang sangat mudah Asal engkau Bercinta dengan kekasihku Muhammad Assalamualaikum Maka engkau akan punya peluang Untuk mendapat ampunanku Dan masuk ke surgaku Itulah sebabnya kita tadi tahlilan Itu sebabnya kita tadi Selawatan dan seterusnya Itu semua alasannya hanya cinta Yaitu yang Rohman dan yang Rohim Itu dua dimensi cinta Bapak-bapak Ibu sekalian Anak-anakku sekalian Untuk memberi testimony Tentang gusolah Tidak mungkin Saya tidak menyebut Tebu Hireng Untuk menyebut gusolah Dan Tebu Hireng Tidak mungkin Saya tidak menyebut Umat Islam Secara keseluruhan Dan untuk menyebut Umat Islam Saya tidak bisa Tidak mungkin Saya tidak menyebut Republik Indonesia Dan dunia Dan alam semesta Oleh karena itu Yang pertama Tebu Hireng Sama Indonesia Itu kakak beradik Tebu Hireng adalah Saudara tua Bahkan Tebu Hireng adalah Laboratorium Berdirinya Republik Indonesia Kalau tidak ada Komando Jihad Dari Mbak Hasin Resolusi Jihad Dari Mbak Hasin Maka 18-10 November Surabaya Tidak akan terjadi Dan kita mungkin Tidak bisa mempertahankan Kedaulatan kita Melawan Perang Pasukan Sekutu pada Waktu itu Maka Tebu Hireng Tebu Hireng ini adalah Orang tuanya Republik Indonesia Jadi kalau Indonesia Besok Meleh presiden Tanya ke Tebu Hireng Kalau Indonesia Besok Membangun Lebih lanjut Mengembangkan Kemajuannya Maka belajarlah Kepada Tebu Hireng Dengan semua Sejarahnya Belajarlah Kepada Sejarah Tebu Hireng Ada Sangat banyak Unsur-unsur Tebu Hireng Yang tidak Dipelajari oleh Indonesia Maka Indonesia Akan makin lama Makin seperti ini Maka ini Sinau Nang Mbak Hasim Sinau Nang Mbak Wakil Sinau Nang Sehona Kholil Sinau Nang Konselasi Disini Supaya kita Mengerti Bian Air kawahnya Republik Indonesia Adalah Tebu Hireng Di Indonesia Hanya dikenal Cokro Aminoto Karena mereka Tidak punya Cara pandang Untuk menemukan Atau Untuk Memahami Bagaimana Sebenarnya Peran Agama Ulama Dan Di dalam Konselasi Politik Maka yang dikenal Bukan Mbak Hasim Dan Sehona Kholil Yang dikenalnya Cokro Aminoto Yang punya Murid Bung Karno Bung Hatta Dan semua itu Maka Mbak Hasim Adalah pahlawan Nasional Dan Dalam arti Yang sesungguhnya Karena Kalau soal Negara Dan Pembangunan Bapak Kita Adalah Cokro Aminoto Tapi Kalau soal Kebudayaan Dan Akhlak Kulkarimah Masa Depan Bangsa Indonesia Bapaknya Indonesia Adalah Kiai Haji Hasim Mas Ari Nah Untuk memberi Tesimone Khusus Mengenai Gusola Nanti Jangan Diviralkan Lagi ya Harus Ada Cara Pandang Yang Jelas Karena Menurut Pak Pak Lukman Seyfuddin Tadi Apa Alilmu Atau Rikotu Ahmu Minal Ilmi Minal Mada Terus Apalagi Wal Mudaris Ahamu Minatarikoh War Rukul Mudaris Ahamu Minal Mudaris Ini Ini Di Menteri Agama Pesantin Aku Ini Ini Aku Ngarang Ngarang Di Salah Ngar 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 Jadi Teman Teman Sekalian Anda Tahu Kita Itu Kan Orang Hidup Itu Kan Gini Kompleksitas Di Zaman Tebu Hireng Didirikan Atau Zaman NO Didirikan Kompleksitas Zaman Yang Terjadi Pada Waktu Itu Politiknya Sosialnya Ekonominya Masyarakat Masyarakat Itu Berbeda Dengan Kompleksitas Yang Sekarang Jadi Sekarang Lebih Canggih Sekarang Lebih Ruwet Sekarang Lebih Berlabirin Berlapis Lapis Nah Dengan Kompleksitas Yang Berbeda Itu Menurut saya Gosola Adalah Orang Salah Satu Yang Mampu Menjawab Kompleksitas Yang Sudah Tidak Sederhana Dibanding Dulu Ketika Itu Berdiri Masyarakat Masih Sederhana Pokoknya Londok Dikepuk Ngunudok Ya Nuk Dulur Dewi Kenduran Ngunudok Tapi Nek Saik Kiki Bedak Setan Karum Malaikat Sangil Bedak Temenan Tawang Gak Temenanku Yangil Jadi Sekarang Kompleks Kompleks Luar Biasa Peran Pesantren Untuk Apa Bahkan Tadi Pak Pak Lukman Tadi Mengatakan Pesantren Harus Bisa Menjadi Penguat Masyarakat Saya Bahkan Menuntut Lebih Dari Itu Pesantren Adalah Laboratorium Masa Depan Bangsa Teguh Bireng Adalah Laboratorium Apa Namanya Tempat Workshop Untuk Menyusun Formula Masa Depan Negara Indonesia Pokoknya Teguh Teguh Bireng Ini Presiden Nya Teguh Ini Putu Ini Presiden Jenis Kompleksitas Keindonesian Yang Luar Biasa Ruwet Ini Dan Tidak Mudah Dipahami Gus Melakukan Sesuatu Yang Sangat Jernih Yang Sangat Tepat Gus Jadi Gini Orang Sekarang Kan Harus Anda Kalau Mau Makan Kan Harus Tau Harus Punya Metode Iki Segot Plastik Lakuduro Ya Ya Tegare Iki Kopi Taoli Lakuduro Apa Menai Iki Parfum Tantut Kuduro Nah Untuk Memahami Gus Kita Pake Metodologi Apa Kita Pake Cara Pandang Yang Apa Selama Ini Kalau Untuk Memilih Anggota DPR Kan Asas Utamanya Kan Perdoman Utamanya Kan Popularitas Bukan Ekspertasi Bukan Kompetensi Makanya Yang Jadi Wakil Kita Sekarang Kiris Dayanti Dan Mulan Jamila Karena Urusannya Adalah Popularitas Teman Sekalian Di Dunia Ini Orang Mudah Kagum Jadi Orang Yang Akan Dipilih Yang Ditestimoni Yang Dipersaksikan Adalah Satu Orang Hebat Orang Nek Jawa Nek Jawa Ampuh Tepak Cuman Tepak Itu Kan Abstrak Dia Harus Ada Penisbahan Yang Jelas Misalnya Orang Yang Winter Pencait Dianggap Tepak Dianggap Hebat Tapi Fakultas Fakultas Yang Adalah Penca Nah Sekarang Orang Yang Dianggap Paling Hebat Kan Sekarang Pokoknya Uang Kudu Hebat Tapi Hebat Jadi Nisbahnya Bisa Kekpandean Kekesolehan Kekekayaan Kekuasaan Kekuatan Dan Sebagainya Jadi Di Dunia Ini Ada Orang Kuasa Sehingga Hebat Ada Orang Kuat Sehingga Hebat Ada Orang Sakti Sehingga Hebat Ada Orang Kaya Sehingga Hebat Tapi Seluruh Kehebatan Itu Tadi Tidak Laku Di Depan Allah Subhanahu Wata'ala Kauan Pendidikan Ruh Sugimu Kak Payu Kan Kak Payu Nengar Bukus Diyallah Pintermu Ya Kak Payu Nengar Bukus Diyallah Ngomong Apa Kan Sampayan Coba Sampayan Tau Siang Ngerpi Malaikat Coba Ngomong Ketak Jadi itu Semua Tidak Laku Dan Gusolah Juga Bukan Semua Itu Gusolah Bukan Orang Yang Hebat Karena Kepandainya Gusolah Bukan Orang Hebat Karena Kekayaannya Gusolah Bukan Orang Hebat Karena Popularitasnya Gusolah Bukan Orang Yang Hebat Karena Bermacam Yang Orang Menyembah Dan Mengaguminya Gusolah Adalah Orang Yang Seluruh Karakternya Itu Laku Di depan Allah Akhlak Karimah Jelas Jujur Fikirannya Sederhana Hidupnya Ya Apa Apa Jangan Putu Mbak Hasim Yang Vespa Koto 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 Kono Aku Selamat Aku Tutup Putu Ini Aku Mbak Tonggo Ini Jadi Gusolah Top Dan Gusolah Itu Harus Kita Cadat Tidak Karena Kehebatan Kehebatan Yang Serbat Takhayul Seperti Kekayaan Kekuasaan Semua Takhayul Gusolah Itu Hebat Sebagaimana Kriteria Allah Bahwa Orang Itu Ikhlas Bahwa Orang Itu Sungguh Sungguh Bahwa Orang Itu Tafak Kofidin Bahwa Orang Itu Pokoknya Dia Punya Unsur Unsur Yang Paling Kualitatif Yang Disebut Aksani Takwim Oleh Allah Untuk Menyebut Manusia Itu Dan Gusolah Itu Aksani Takwim Kalau Gusur Aksanu Aksanu Takwim Kalau Perlu Tingkat Tiga Aksanu 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 Takwim Karena Tidak Ada Orang Yang Kecerdasannya Melebih Gusur Tidak Ada Di Seluruh Dunia Dari Zaman Apapun Sampai Sekarang Ong Tak Tidak Tidak Presiden Terus Tak Kisah Rat Gus Tapi Pokoknya Presiden Mulai Sampaian Tidak Oleh Hubungan Nyeror Gitu Menurut Kudai Ngujuk Gak Popok Tenang Ngecak Wista SMS Dek Iki Grung Ngwong Ngrung Ngok Naki Lugus Di SMS Dek Pokoknya Tak Kek Anjuran Kanjeng Ratu Sampai Jilbap Nosa Iki Jadi Sampai Nangos Gorogitul Nek Onok Jilbap Metu Tugas Gorog Nyeror Gitu Dan Itu Adalah Atas Dakwah Nya Gus Duru Alhamdulillah Saya Tidak Pernah Menemukan Tingkat Dan Kejelian Kreativitas Melebih Gus Duru Pikirannya Kujuk Senggak Gak Senggak Gak Bintar Pemene Sengg Yoyo Laku Ya Itu Isa Isa Ngomong Ngomong Ngongkon Nyairor Gidil Jilbapan Hijab Hijab Nyeror Hijab Hijab Iku Yang Ngunu Jakarta Jilbap Kok Hijab Nek Hijab Iku Tembok Korden Hijab Khashul Hijab Iku Menguak Rahasia Nek 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 Iku Jalabib Yang Mufra Jilbap Nek Sintigal Nek Jakarta Jilbap Wis Nganggu Hijab Terus Untuk Menyebut Wange Hijab Kan Kucoro Arab Nek Inggris Gadel Nek Arab Arab Nek Inggris Jakarta Nek Jelas Mulanya Ibu Kota Indonesia Nek Dan Rohaninya Manusianya Untuk Jadi Ibu Kota Untuk Apa Ibu Kota Itu Kota Keuangan Jakarta Biarkan Jadi Ibu Kota Keuangan Tapi Jakarta Bukan Ibu Kota Ilmu Jakarta Bukan Ibu Kota Akhlak Makanya Aku Usul Jani Teguh Hireng Iki Diluar Jadi Ibu Kota Indonesia Sini Serami Medinah Iki 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 Islam Mekah Kabe Mekah Kabe Mekah Medinah Wess Apa Jening Keren Salah Salah Mere Sembayang Salah Salah No Duting Kudu Jelas Tarini 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 Karena Islam Mekah Nah Mbah Hasim Sampai Gus Dur Sampai Gosola Itu Islam Islam Madinah Islam Madinah Itu Bukan Islam Kekuasaan Tapi Islam Silatur Rahmi Dan Khilafah Khilafah Artinya Kita Punya Ilmu Dan Kreativitas Untuk Mengelola Segala Sesuatu Khilafah Artinya Kholfun Kholfun Untuk Mburimu Kini Gus Yalah Melaku Rono Kanjeng Nabi Rono Kini Melok Rono Untuk Mengurus Kehidupan Jadi Di Medinah Itu Rasulullah Tidak Pernah Jadi Khalifah Tidak Pernah Menjadi Presiden Tidak Pernah Jadi Raja Juga Bahkan Beliau Tidak Memimpin Yang Menjadi Koordinir Jadi Rakyat Warga Madinah Dibiarkan Untuk Berunding Sendiri Untuk Masalah Masalah Yang Mereka Hadapi Sehingga Muncul Sampai 47 Piyagam Pasal Piyagam Madinah Itu Dan Rasulullah Disana Tidak Nyuruh Orang Masuk Islam Rasulullah Disana Umat Islam Hanya 15% Jadi Yang Daukan Rasulullah Begitu Disana Adalah Mencari Sumber Air Terus Mempetakan Mana Tanah Untuk Pertanian Dan Mana Tanah Untuk Unian Kemudian Dia Mempelajari Segala Sesuatu Yang Menyangkut Desomowocoro Dan Megoromowototo Di Madinah Dan Tidak Pernah Menjadi Halifah Tidak Menjadi Jadi Kalau Kita Sampai Ada Menteri Yang Mengatakan Haram Hukumnya Kalau Mengikuti Sistem Pemerintahan Nabi Muhammad Itu Kapan Kon Mocomu Apa Rinyo Tak Tetap Mocaganda Semu Kapan Kan Yang Nabi Di Pemerintah Kapan Gak Tau Sistem Pemerintahan Yang Ada Adalah Punokawan Dan Pono Kawan Kalau Bahasa Jawa Punokawan Itu Orang Yang Menemani Rakyat Dengan Ilmu Dan Kedak Kesana Kalau Pono Kawan Orang Yang Menemani Rakyat Dengan Cinta Dan Kesetiaan Itulah Yang Dilakukan Rasulullah Di Madinah Tidak Memimpin Secara Formal Nah Mulai Islam Dada Diblunder Ketika Ada Khalifah Khulafak Rasidin Abu Bakar Asyidik Umar Kemudian Osman Bin Afan Kemudian Al Khulafak Goyru Rasidin Ba Dari Singkros Dari Berkembang Islam Kemana Mana Ini Oleh Yang Goyru Rasidin Jadi Menurut Saya Khilafah Itu Bukan Sistem Pemerintahan Negara Khilafah Itu Adalah Sumber Cara Berpikir Untuk Mengurusi Apapun Saja Dalam Hidup Dari Keluar Jika Dari Kewarga Dari Dari Kewarga Dari Kewarga Dari Kewarga Dari Kewarga Dari S như Sending saya takkan dan ini, saya seperti yang saya bakar, saya tidak tahu dari khalifah seneng hatinya ya seperti itu saya, iya, iya, yang saya salahkan oleh Ali saya, apa, tidak Ali, saya menggelamkan terus saya sudah di Ali, saya mengelompok di KB, saya tidak mengelompok di KB saya mengelompok di KB, saya tidak mengelompok di Khalifah, tidak mengelompok di KB tapi saya diatur bareng, saya berikan perjanjian bareng, apa yang saya ingin terus ini nah itu yang dilakukan Rasulullah, bukanlah khilafah dalam arti padat kekuasaan tetapi adalah kebijaksanaan untuk mengelola tata kehidupan di lingkungan Madinah pada waktu itu makanya saya membayangkan, sebenarnya saya kisah anak seram di Mekah lagi, jadi seram di Midinahnya ini, tapi kepada saya, ya semua pesantarian CMT harus menjadi seram di Madinah jadi urusannya saya bisamenkeni tau great dan akhlak urusannya itu adalah silatur rohmi urusan pluralisme urusan bertani, urusan berdagang dengan baik itu madani ya namanya Nah menurut saya Gusola adalah orang semacam itu. Gusola tidak spektakuler seperti Gus Dur, tapi Gusola adalah orang yang sangat jujur, orang yang juga tidak bernafsu terhadap apapun yang dia tidak boleh bernafsu. Gusola juga tidak mengejar sesuatu yang dia tidak pantas mengejarnya. Gusola itu apa yang menurut Fespa? Itu pun aku curiga duduk Fespa, paling ku baca ini. Nah Fespa lah temenan Nitali naik baca itu ya meh-meh kayak Fespa, tapi duduk Fespa, baca. Jadi karena saya ini dikasih sama Gusola, karena saya beristri dengan orang yang dari badi bapaknya istri saya itu temennya Gusola. Dia macam-macam bukan karena aku. Mereka aku ini akan menyanyi Gusola. Iya ya, mereka. Mereka aku, karena cacak ini mereka aku ini akan menyanyi Gusola. Kos bareng jaman itu bebian tapi turutnya. Mereka aku ini elek-elek warga Tebu Hireng. Nah tolong Tebu Hireng teman-teman santri juga dipandu untuk mempelajari Tebu Hireng dari segala aspeknya. Karena ada banyak sekali hal-hal yang menyangkut Tebu Hireng yang tidak diketahui sendiri oleh banyak orang Tebu Hireng maupun santri-santri tebu hireng. Karena begitu banyak infrastruktur ilmu dan hikmah dari sejarah Tebu Hireng untuk Republik Indonesia. Sangat banyak. Mungkin sejak pesantrian Selawe sampai macam-macam yang Mbak Hasim terlibat. Terus biar sejarah itu sampai ke resolusi jihad, sampai ke kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lain pada periode-periode yang berikut-berikutnya. Nah insya Allah Indonesia bisa percermin ke Tebu Hireng. Kan Tebu Hireng itu ada lab-nya, laboratoriumnya. Apa gorengan ini Indonesia? Ini wajan ini. Kecuali, Nekon kepingin nguyuhi wajan ya wajan. Tapi intinya saya berharap sangat banyak kepada Tebu Hireng dan saya sudah bisik-bisik sama Pak Yayi yang baru kita ini. Untuk suatu hari saya siap kerjasama dengan Tebu Hireng dalam bidang apapun saja yang kira-kira untuk kematian-kematian. Oke, anak-anakku sekalian saya kira karena saya tadi mengharap kepada Anda agar supaya hembusan nafas Anda malam didorong oleh kepenuhan cintamu kepada Allah Rasulullah. Gosolah dan semua umat Islam dan semua bumi, tanah, jagat raya. Maka, kan ada, kita mengatakan ada, pokoknya ini kamu selawatan itu untuk gusyallah, gusyallah mwala'in nabi Muhammad. Nabi Muhammad diterus nong-nang gusolah lakunaya. Jadi ada rute cinta di dalam solawat. Itulah sebabnya kita tahlilan. Bayangkan malam hari ini mantan ketua Muhammadiyah Pak Din Samsuddin melok tahlilan. Dan itu di samping saya tak lirik-lirik, apal tak garek. Ternyata apal. Soalnya saya itu selalu menyebut-nyebut nama beliau dalam konteks hukumnya rokok. Kalau N.O. itu kan tidak lazim kalau G.I.N.O. enggak ngerokok. Itu tidak lazim. Kalau Muhammadiyah itu ada dua madhab. Di dalam Muhammadiyah ada Muhammadiyah. Malikiyah itu boleh merokok karena Pak Malik Fajar ngerokok terus. Kalau ada Muhammadiyah. Shafi'iyah itu tidak boleh ngerokok karena Pak Shafi'i Ma'arif tidak ngerokok. Ini N.O. Ini N.O. Aku takau nang Mbak Sirot Selaten toko N.O. lokal di sana. Umur 94. 20-20. Mbak. Apa hukumnya ngerokok Mbak? Terus yang ini. Wah wajib. Wah wajib. Nah Pak Din itu merokok hanya kalau di Samsu. Makanya kalau ketemu dia siapa? Din Samsu. Din. Jelas ya? Namanya aja Samsu Din. Anda juga pasti pernah mendengar bahwa yang bikin di Samsu ini dulu kan Cina yang datang kembah Holil. Di mana? Bangkalan. Terus saya ini usaha apa saya supaya saya bisa hidupnya enak. gini, ini kan banyak kebun tembago kamu jual rokok aja. Tapi harus konsumennya adalah Nahdiin. Maka kemudian namanya harus indikatif terhadap wacananya para Nahdiin. Maka rokok di Samsu itu bintang sembilan. Ya tau? Ya. Dulu aneh saya. Bukan, bukan rokokmu. Bintang sembilan. Terus namanya Ji Samsu 2, 3, 4, sholat subuh, sholat nagrib, sholat duhur asar isha. Ji Samsu 2. Anda baca sendiri itu. Diwacom burin itu. Diwacom burin itu. Kayak teks yang bahasa Indonesia lucu itu. Terus jina si jina, lah kula nopo mba. Terus apa, pokok kan dodol rokok, kan belajar macam bismillahirrahmanirrahim. Tapi jenengi jina gak iso deh. Akhirnya gak rokok, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku khadis sopa perawini kurek. Ya misalkan kamu percaya, tak percaya, pokoknya aku ngomong uniku. Tapi lah pokoknya seneng-seneng, gak seneng buahin lah. Kok aku ngomong, dok. Masa udah pisan kali guyon ya. Alkhayatu bila guyonin ke kardu jauh bila lombokin. Sekarang kita kirim sholat untuk sholat. Sampai ke Rasulullah, ke Allah, kemudian ke sholat, kembali dari Allah ke kita semua. A'udhu billahi minash shaitanirrajim. Laku jaa'akum, semua. Jaa'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Jaa'akum, semua. Jaa'akum, semua. Jaa'akum, semua. Mudah-mudahan Allah melimpahkan seribu keselamatan kisah terantuk ke sholat. Jaa'akum, semua. Jaa'akum, semua. Jaa'akum, semua. Jaa'akum, semua. Alhamdulillah 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 Ya Allah Jadikanlah malam hari ini Dimana kami memperingati tujuh hari Engkau panggilnya Kekasih kami Orang yang kami cintai Menjadi momentum hidayah Tidak hanya bagi semua yang hadir malam hari ini Tapi menjadi momentum hidayahmu Bagi semua umat Islam Bagi semua yang berurusan dengan tepuhiring Dan untuk seluruh rakyat Indonesia Dan umat manusia di dunia Inama amruhu iza aroda syai'an ayyaku lalahu Al-Fatihah Al-Fatihah